Misteri Kapal Layar Panca Warna Jili 17 Meski Ban Culiang dan lain-lain sama yakin Pogiyok pasti bukan pengecut, juga pasti bukan pendusta, namun dari berbagai gejala yang terlihat sama menandakan Pogiyok seakan-akan sengaja menghilang tanpa pamit. Mereka tidak habis mengerti mengapa Pogiyok menghilang begitu saja tanpa memberi kabar. Meski mereka yakin perbuatan Pogiyok tentu ada alasan yang sukar dijelaskan, tapi tidak ada seorang pun menyangka anak muda itu telah terjeblos ke dalam jaringan tipu muslihat musuh yang rapi dan ruwet seperti jaring labah-labah dan anak muda itu sendiri tersiksa lahir batin. Sebab itulah, sedikit banyak timbul juga rasa tidak puas mereka terhadap Pogiyok karena anak muda itu telah mengecewakan harapan mereka. Hanya Bwe Kiam saja yang bersikap diam, sama sekali ia tidak memberi komentar, juga tidak mengeluh. Setelah kejadian itu, pertemuan Thaisan semakin ditingkatkan, para jago muda yang ingin ambil bagian dalam pertandingan itu juga tambah semangat setelah menghilangnya Pui Pogiyok. Terutama gelar jago nomor satu di dunia tentu merupakan daya tarik besar bagi mereka. Tampaknya pertarungan sengit dan banjir darah pasti sukar dihindarkan lagi. Dan orang yang berhasil memperoleh kemenangan tampaknya juga belum tentu dapat mencapai puncaknya dengan melangkai mayat-mayat lawannya, sebab orang yang menang nanti masih harus menghadapi si jago pedang baju putih dari lautan timur itu, imbalan yang akan diperolehnya bukan lagi ketenaran yang memuncak melainkan ujung pedang si baju putih yang tajam. Siapa kiranya yang akan keluar sebagai juara nanti bencana? Petaka. Bencana demikian berulang-ulang bancul yang yang duduk tepukur itu bergumam dengan menghela nafas panjang. Ya, harus aku pergi mencari mereka, teriakim putih mendadak sambil mengebrak meja. Kong san putih memandangnya sekejap dan melegas, maksudmu hendak mencari lungin, ingti ih dan lain-lain? Betul ingin ku tanya mereka sesungguhnya pui po giyok pendusa atau bukan? Sesungguhnya ilmu silat po giyok itu sejati atau palsu? Jika po giyok penipu, pengecut, mengapa mereka dikalahkan penipu dan pengecut itu betul? Harus kita minta kesaksian mereka tukas NIO pot loh. Ayo, pergi, sekarang juga kita pergi. Mereka tidak tahu bahwa luin, ingti ih, hai to ankah dan lain-lain yang pernah bertanding dengan po giyok itu kini sudah setian hari meninggalkan rumah masing-masing. Kemana perginya mereka, anggota keluarga mereka sendiri tidak ada yang tahu, sebab keberangkatan mereka sangat tergesa-gesa, juga sangat misterius. Tempat tujuan mereka belum tentu sama, hari keberangkatan mereka juga berbeda. Tapi satu hal ada persamaan di antara mereka, yaitu mereka tergesa-gesa berangkat setelah menerima sepucuk surat. Tidak ada yang tahu apa isi surat misterius itu, juga tidak ada yang tahu siapa pengirim surat itu. Sebab itulah rombongan bangcul yang hanya berlarikian kemari sia-sia tanpa bertemu dengan orang yang mereka cari. Saat itu po giyok lagi duduk di tempat tidur tubuhnya belum lagi rebah. Sedapatnya ia melawan rasa gelap matanya yang ingin terkatup itu dengan keteguhan imam dan kepercayaan diri. Ia menggertak gigi dan bertahan agar kelopak matu tidak terkatup meski rasanya kelopak matu sangat berat. Ia tahu bila mana kelopak matu merapat, seketika juga ia akan ditelan oleh kegelapan yang tidak ada batasnya dan akan tenggelam selamanya. Tiba-tiba sesosok bayangan muncul di depannya, meski ia pentang matanya lebar-lebar namun rasanya seperti memandang tapi tidak melihat. Hanya remang-remang diketahui bayangan orang ini mendekatinya dan duduk di depannya, apakah orang perempuan atau lelaki, bajunya berwarna hitam atau putih, bagaimana pula bentuk wajahnya, semuanya tidak jelas baginya. Terdengar orang itu berkata perlahan, kamu sudah lelah, perlu mengasuh dengan tenang. Maka lebih baik tidur saja, ayolah tidur saja. Kedengarannya seperti suara orang lelaki. Namun suaranya terasa begitu manis, begitu lembut, sama sekali tidak terpikir oleh Pogiyok bahwa di dunia ini ada suara orang lelaki selembut ini. Suara lembut itu seperti mempunyai kekuatan sihir, biarpun orang sehat pun sukar melawan kekuatan sihir yang aneh ini. Tanpa terasa kelopak mata Pogiyok mulai merapat. Sesungguhnya ini bukan soal tidur dan tidak tidur melainkan pertarungan sengit dari dua kekuatan batin. Musuh Pogiyok sekarang bukan hendak mengincar nyawa anak muda itu melainkan cuma ingin meruntuhkan imannya. Pertarungan ini jelas sama sekali berbeda daripada pengalaman Pogiyok yang telah lalu. Kulit mata Pogiyok serasa diganduli benda yang berat dan ingin merapat, namun sedapatnya Pogiyok mengumpulkan semangat dan tenaga untuk bertahan agar mata tidak terkatu. Kekuatan batin lawan ternyata sangat hebat. Lama-lama Pogiyok merasa tenaga habis dan semangat runtuh, tubuh pun mulai gemetar. Tidak, tidurlah, jangan melawan, semakin melawan semakin susah bagimu, jalan terbaik bagimu adalah tidurlah ucap orang itu dengan suara terlebih lembut dan tubuh Pogiyok pun berguncang terlebih hebat. Tidurlah, orang itu berkata pula, sukar bagimu untuk melawan kekuatan obat itu. Asalkan tidur, sesudah mendusin segera akan kau rasakan dirimu seperti sudah berubah seorang lain dan menyenangkan sekali. Berdetak jantung Pogiyok, tubuh seperti kena dicambuk sekali, pikirnya berubah menjadi seorang lain? Mana mungkin, tapi bukankah si Okongcu sudah berubah lain? Ah, tidak. Aku tidak boleh tidur, sekuatnya ia menghimpun semangat dan mengingatkan sendiri jangan tidur, betapapun jangan tidur, aku tidak pernah minum obat apapun, aku harus tetap sadar, sadar. Kelopak matanya yang hampir rapat itu kini terpentang lebar pula, tubuhnya yang gemetar pun berhenti. Inilah semacam pemusatan kekuatan batin sendiri yang aneh, tekat dan semangatnya adalah kekuatan maha besar dan mengalahkan sihir lawan. Akhirnya dapatlah ia lihat jelas musuhnya. Orang yang duduk di depannya seluruh tubuh memancarkan hawa seram menakutkan. Ia berjubah merah, sinar matanya dingin tajam, bola matanya berwarna ungu tua mendekati merah bara, waktu ia menatap orang, rasanya seperti ada semacam kekuatan gap yang panas terpancar dari bola matanya. Bola matu yang membakar orang yang dipandangnya dan membuat orang tidak tahan. Yang terlebih membuat orang tidak tahan adalah wajahnya. Seluruh kepalanya seakan pernah terbakar hangus, mukanya buruk memualkan, penuh bekas luka yang mengerikan. Namun kedua telapak tangannya justru tampak halus licin, kesepuluh jarinya kelihatan halus lentik, kuku jari terawat baik, kedua tangannya sama sekali tiada cacat, putih mulus bagai batu kemala. Dengan ujung jari ia raba bekas luka wajah sendiri, wajah yang buruk dengan tangan yang indah, sungguh teramat kontras dan menambah kekuatan gap yang menggetar sukma. Waktu Pogiyok memandang lebih banyak beberapa kejap, terasa seram dan mengkirik, sungguh sukar dimengerti, makhluk aneh yang serupa iblis ini justru bersuara lembut dan merdu. Sorot matanya menampilkan rasa kejut dan heran, dengan sendirinya karena Pogiyok tidak roboh tertidur sebaliknya pikirannya tetap sadar dan jernih. Perlahan ia berkata, terima kasih atas berkahtian, engkau ternyata mempunyai ketahanan serupa unta, setangka selang, secerdik kerasi, engkau ternyata tetap sadar, sedapatnya Pogiyok bersikap tenang, Katanya sedemikian kau puji musuhmu, sungguh aku tidak mengerti. Seharusnya kau benci pada musuhmu mengapa engkau malah memberkati musuhmu musuh? Musuhku? Siapa itu? Tanya orang itu, mendadak ia tertawa, sambungnya pula musuhku sudah lama mati semua, bila kuanggap dirimu sebagai musuh, Masakah kamu dapat hidup sampai sekarang jika aku tidak dipandang sebagai musuh? Mengapa aku dibikin susah seperti ini? Hwe Emosin, malaikat iblis api, dari Ngorong Heng Kiong memang biasa memperlakukan kawan dengan kera begini Aha, ternyata dapat kau terka siapa diriku, seru si jubah merah dengan tertawa. Betul, bukan saja dapat ku terka siapa dirimu, juga dapat ku terka jalan pikiranmu, sudah dapat ku raba apa maksud tujuanmu caramu memperlakukan diriku ini, oh, apa maksud tujuanku? Coba katakan, kata si jubah merah alias Hwe Emosin. Pertama, kamu tidak suka usahaku merintangi pertandingan di Taisan, sebab memang itulah rencanamu untuk membangkitkan banjir darah di dunia Kang O, setelah para jago kelas tinggi sama gugur dan habis, lalu kamu dapat mengeduk keuntungan dan menjagoi dunia persilatan, aha, bagus, dugaan yang bagus. Lalu apalagi dengan berbagai tipu akal kau coba menjatuhkan diriku agar aku tidak dapat berpijak di dunia Kang O, sebab kamu tidak inginku hadapi tokoh baju putih dari lautan timur itu, supaya si baju putih tetap dapat menjadi raja dunia persilatan dengan membunuh setiap penantangnya, dengan begitu akan lebih mudah bagimu untuk maksud tujuanmu, hehe, untuk ini ada sedikit salah terka, kata Hwe Emosin. Dengan sendirinya, tindakan ku ini masih ada maksud sampingan lain, yaitu bila mana aku sudah malu untuk bertemu dengan para ksatria dunia persilatan, maka tiada jalan lain bagiku kecuali menggabungkan diri. Kenggero hingmo kiong ia berhenti sejenak, sekali ini Hwe Emosin tidak menyangkal lagi, diam berarti membenarkan. Tapi kamu tetap belum tahu jelas betapa kemampuanku yang sesungguhnya, maka sengaja kau gunakan berbagai care untuk menguji kungfu, kecerdasan dan keteguhan imanku. Jika aku tidak tahan ujianmu dan mati di tangan anak buahmu, bagimu tidak ada ruginya, sebab kalau aku tidak tahan uji berarti juga tidak ada harganya untuk kau peralat, bagus, urayan yang bagus kata Hwe Emosin dengan tertawa. Dan kalau ujianmu dapat menjatuhkan aku, itu berarti aku telah menerima semua persyaratanmu dan pasti akan meminta diriku mengerjakan sesuatu, memangnya urusan apa yang perlu ku minta kau kerjakan. Urusan yang kau minta ku kerjakan itu tentu sangat sulit dan bahaya, tutur Poh Giok. Bahkan selain aku mungkin tidak dapat dikerjakan orang lain, sebab itulah dengan segala daya upaya kau jebak diriku, tiba-tiba Hwe Emosin mengalihkan pandangannya ke tempat lain dan termenung sejenak lalu berkata, Ya, memang betul, melihat keadaannya sekarang, urusan ini memang cuma dirimu saja yang dapat mengerjakannya. Dan dari mana pula kau tahu aku mau bekerja bagimu jengek Poh Giok. Mendadak Hwe Emosin menatap tajam Poh Giok pula, katanya, meski kamu mempunyai kekuatan batin yang teguh, tapi kekuatan batin hanya dapat menguasai pikiranmu dan tidak dapat menguasai fisikmu meski saat ini pikiranmu belum lagi runtuh, namun anggota badanmu tetap belum mampu bergerak dan setiap saat dapat ku cabut nyawamu. Poh Giok bergumam katanya, apakah kau lihat aku ini orang yang mudah menyerah kepada anjaman? Soal mati dan hidup bukan apa-apa bagiku, tentu kau pun tahu tekatku ini. Hwe Emosin terdiam sejenak, tiba-tiba ia tanya, berapa umurmu tahun ini seketika Poh Giok tidak tahu apa maksud orang tanya usianya, ia pun terdiam sejenak, akhirnya menjawab, sekitar 20-an, bagi pandangan orang berumur tahun 2020-an, kematian memang sesuatu yang mudah, sebab orang muda kebanyakan tidak tahu betapa berharganya hidup dan betapa dukanya kematian. Bila mana usiamu sudah sebayaku, tentu kamu akan tahu satu-satunya yang paling berharga di dunia ini adalah hidup, di tengah kehidupan masih banyak hal-hal yang indah yang belum pernah kau nikmati, jika sekarang kamu harus mati, apakah kamu tidak berdosa terhadap diri sendiri? Hihuh, jangan kau coba memancing dan menggoda diriku, ujar Poh Giok dengan tersenyum. Tidak, tidak ada maksudku hendak memancing dirimu. Tapi ingin ku katakan padamu, asalkan kau mau bekerja bagiku, maka segala kenikmatan dunia yang tidak pernah diperoleh orang lain pasti akan dapat ku berikan padamu, apakah itu kedudukan, nama, perempuan cantik, harta benda, asalkan kau mau, segala apapun dapat kau peroleh. Bila mana pada waktu anak-anak pernah kau mimpikan sesuatu, ku jamin impianmu itu pasti akan terkabul menjadi kenyataan, maksudku, apapun yang ku minta pasti dipenuhi, betul, wah, segala apa yang pernah aku dengar selama hidup ini memang tidak ada yang lebih memikat daripada janjimu ini, tapi, mendadak Poh Giok tertawa, katanya pula, tapi, apakah aku ini orang yang mudah kau pancing kembali hawe emosin terdiam, katanya kemudian, tapi jangan kau lupa, saat ini kamu tidak punya apa-apa lagi. Di dunia Kang Ong tiada seorang pun yang menghargai mu pula. Kamu, sudah diludahi dan dibuang oleh orang di dunia. Lalu apa pula yang menjadi kebanggaanmu, apa yang akan kau bela? Mengapa tidak kau turut saja kepada perintahku, biarpun aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku masih mempunyai hak untuk menentukan mati dan hidup. Inilah yang harus ku hargai dan ku hormati serta pantasku belah mati-matian. Hendaknya kau tahu bunuh diri bukanlah perbuatan seorang jantan melainkan tindakan pengecut, kata Hwe Emosin. Bila mana kamu memang seorang lelaki sejati, kamu harus berani berjuang untuk hidup menghadapi kesulitan apapun, huh, pandai benar caramu membakar semangatku, Poh Giok tertawa pula. Cuma sayang betapapun pendirianku sukar digoyahkan, sampai lama Hwe Emosin memandang anak muda itu, seakan-akan menjajaki jalan pikirannya yang teguh itu. Katanya kemudian, lalu care bagaimana supaya aku dapat mengambil hatimu siapapun bila menghendaki aku berbuat sesuatu baginya, untuk itu dia harus memohon padaku, kata Poh Giok dengan tersenyum. Sorot metoh Hwe Emosin yang merah bertambah membara, namun suaranya tetap tenang dan lembut, memohon padamu. Memangnya aku juga orang yang memohon kepada orang lain ya, engkau memang tidak perlu memohon kepada orang lain, tapi sekarang dari sorot matamu sudah dapat aku lihat rasa cemas dan gelisahmu, sudah dapat ku terka, asalkan aku mau mengerjakan urusan ini bagimu, maka tanpa sayang segala pengorbanan, bahkan tidak sayang mengerjakan sesuatu yang belum pernah kau lakukan, termasuk tidak sayang untuk memohon padaku, betul tidak Hwe Emosin duduk terdiam hingga lama. Pembicaraan kedua orang sama tajamnya, juga sama indahnya. Keduanya sama-sama menguji keteguhan hati sendiri, sekaligus juga menjajaki keteguhan lawan. Dalam pertarungan in, akhirnya Hwe Emosin jatuh di pihak asor pula. Sorot matanya menampilkan rasa pedih, rasa pertentangan batin. Kata-kata yang tajam sukar dikeluarkan lagi. Medan perang lidah tadi kini berubah menjadi sunyi senyap. Entah berselang berapa lama, mendadak ia berdiri, tanpa bicara lagi ia terus melompat pergi, hanya sekejap saja lantas menghilang. Dia pergi secara mendadak, agaknya hendak melancarkan tipu muslihat lagi. Namun Po Giok tidak gentar, sebab ia yakin dirinya telah dapat memegang titik lemah Hwe Emosin, ia percaya apa yang Hwe Emosin minta dikerjakannya itu selain sangat terat hubungannya dengan Hwe Emosin sendiri, tentu juga sangat besar sangkut pautnya dengan orang Gergo Hing Mokyong, maka cepat atau lambat Hwe Emosin pasti akan memohon padanya. Po Giok sudah memegang kunci kemenangan, seterusnya sama sekali ia sudah berada di pihak yang memegang kendali, ia tidak perlu gentar lagi di ruangan lain, seorang tua rebah di pembaringan. Ia memakai selimut, muka menghadap dinding sehingga tidak kelihatan wajahnya. Yang tertampak cuma rambutnya yang ubanan dan semrawut. Siaw Kong Cu duduk menunduk di tepi tempat tidur tanpa bergerak, namun bola matanya selalu berputar, air muka pun berubah-ubah sehingga apa yang sedang dipikirnya sukar diduga. Tiba-tiba Hwe Emosin melayang masuk duduk di kursi dekat ujung tempat tidur, menghela nafas panjang dan berkata, tak terduga di dunia ini ada orang berhati sekeras baja seperti dia, sudahlah, tidak perlu kau katakan lagi, seru si orang tua yang berbaring itu. Apa yang kalian percakapkan di ruang sebelah sudah aku dengar dengan jelas, bahkan ku rasakan sangat menarik, menarik Hwe Emosin menegas. Pulipo Giok itu serupa orang tolal pada waktu berlagak pilon, selicin nular pada waktu main licik kau menghadapi lawan begini dan kau bilang menarik jika bukan orang seperti itu, kira bagaimana dia mampu menyelesaikan urusan itu ucap kakek dengan tersenyum. Memang betul juga, tapi, tapi segala usaha kita sudah dilaksanakan dan dia tetap tidak mau tunduk. Meski sudah membunuhnya menyuruh dia menurut kehendak kita terlebih sulit. Selakanya kita tidak dapat membunuh dia, lalu apakah benar aku harus memohon padanya dia biara dengan nada gemas, namun si kakek tetapi tidak menoleh. Perlahan ia berkata pula siapa yang menyuruhmu memohon padanya gemerdap sinar matuh Hwe Emosin, habis apakah ada akal lain gampang saja, bebaskan dia, kata si kakek. Hwe Emosin melengat, hah, kau bilang bebaskan dia betul, hanya membebaskan dia saja merupakan jalan yang terbaik, tapi kita sudah banyak membuang waktu dan tenaga baru dapat kita kerjai dia seperti sekarang ini, jika bebaskan dia, bukankah berarti melepas harimau ke gunung dan kita akan dianggap sebagai orang sinting untuk bertempur dengan orang seperti dia justru diperlukan orang sinting, sebab hanya orang sinting saja sukar diduga segala tindak tanduknya. Bila mana kita bekerja menurut peraturan biasa setiap urusan tentu akan terduga sebelumnya, dan sekali dia sudah mendahului kita, tentu kita akan mati kutu tanpa daya, tapi, tapi kalau bebaskan dia, lalu bagaimana Hwe Emosin? Urusan ini ibaratnya banyak sekali tali panjang, saat ini dia sudah dapat memegang ujung tali yang banyak itu, ia merasa senang dan puas, semakin nerat kita menarik tali, semakin mudah baginya untuk mencari arah tali itu. Tapi bila mendadak kita bebaskan dia, apa yang dipegangnya akan menjadi hampa, tatkala mana dia tentu akan bingung dan sangsi, dalam waktu setengah bulan atau sebulan dia pasti akan datang untuk mencari kita lagi, tiba-tiba Siao Kong Cu tertawa dan berkata ini nama ayah tipu ingin menangkap sengaja dilepaskan dulu. Jika terhadap sikapku kepadanya apakah serius atau pura-pura saja dia tidak tahu saat ini mungkin dia mengira orang yang menjebaknya semalam adalah seorang lain yang menyamar sebagai diriku. Kalian sama memuji dia setinggi langit, tapi bagi pandanganku dia tidak lebih cuma seorang tolol, seorang lelaki kalau sudah jatuh hati terhadap seorang perempuan, tentu dia akan berubah menjadi tolol, ujar si kakek dengan tertawa. Melulu berdasar ini saja, apapun juga dia pasti akan kembali lagi ke sini. Hwe emosin termenung sejenak katanya kemudian. Tapi biarpun dia kembali lagi ke sini juga belum tentu akan, asalkan dia kembali lagi ke sini, maka kita sudah berada di pihak pengambil inisiatif, selah si kakek. Apalagi mustahil dia tidak ingin tahu urusan apa yang kita minta dikerjakannya. Tanpa kau minta tentu dia malah akan mohon penjelasan padamu tentang urusan yang harus dikerjakannya. Tatkala itu tentu jauh lebih mudah jika kau pancing dia masuk perangkap kita, betul juga, ujar Hwe emosin dengan tertawa cerah. Daripada kemohon dia, kan lebih baik menunggu dia saja yang memohon padaku. Terhadap kelemahan jiwa manusia tampaknya engkau jauh lebih mengerti daripadaku, setelah terdiam sejenak, kemudian si kakek berkata pula, Luin, Hai toankah dan lain-lain sudah kita pancing kemari, di dunia Kang Ong tidak ada yang dapat menjadi pembelanya lagi. Jalan keluarnya juga sudah kita tutup buntu akhirnya mustahil diatakan kembali ke sini. Yang mengejutkan adalah isi setiap kereta itu adalah dua buah peti mati bercat hitam sehingga kelihatan agak seram di senjaya remang-remang, ketambahan lagi kereta papan yang jelek, baju berkabung kawanan kusir dan peti mati hitam, suasana tampak misterius. Meski para jago keng Ong yang sedang menempuh perjalanan sudah cukup berpengalaman, mau tak mau mereka pun sama melengong menyaksikan barisan kereta yang luar biasa itu. Waktu itu Po A. C. Sia dari Soateng juga sedang dalam perjalanan bersama beberapa orang kawannya, karena herannya, ia coba tanya salah seorang kusir kereta, numpang tanya, rombongan kereta ini hendak menuju ke mana? Taisan, jawab si kusir singkat. Po A. C. Sia tambah heran, ia coba tanya pula untuk apa mengangkut peti mati sebanyak ini ketaisan. Memangnya di sana mendadak mati orang sebanyak ini entah, si kusir menjawab dengan singkat dan dingin pula, tanpa menghiraukan orang, lalu lagi ia camuk kudanya dan dilarikan terlebih cepat. Sekali rasa ingin tahu Po A. C. Sia sudah timbul tentu saja ia tidak mau berhenti begitu saja. Tapi berturut-turut ia tanya lagi beberapa kusir yang berbaju belacu, jawaban yang diperoleh tetap ceka awas alias singkat pendek seperti kusir yang pertama. Diam-diam Po A. C. Sia sangat gusar, cuma sedapatnya ia tahan perasaannya itu. Ia coba memberi isyarat kepada kawannya, mereka berhenti di tepi jalan, setelah ketiga puluh kereta itu lalu seluruhnya, mendadak Po A. C. Sia melompat turun dari kudanya, sekali lompat, ia seret kusir kereta yang terakhir itu ke tepi jalan. Ia ancam kusir itu agar jangan bersuara, bila bersuara segera akan dihabisi. Meski terkejut, kusir itu sama sekali tidak bermaksud berteriak, maka tiada seorang pun kawannya yang mengetahui kejadian itu. Tarik kereta itu ke pinggir jalan, coba periksa apa isi peti mati yang diangkutnya, kata Po A. C. Sia. Sementara itu tokoh Kang O terkemuka pada umumnya sama menerima sepucuk surat aneh, isinya memberitahukan bahwa pertandingan di puncak Taishan dipercepat pada pertengah bulan ini pada malam bulan Purnama. Tulisan surat itu indah, kertasnya bagus kalimatnya lancar, cuma aneh, tidak dibubui siapa penulis surat itu. Kebanyakan tokoh Kang O itu menerima surat pada tengah malam sehingga tidak jelas siapa pengantar surat itu. Walaupun aneh surat itu, namun maksudnya justru cocok dengan kehendak para jago muda yang sudah tidak sabar menunggu lagi. Tanpa mengusut dari mana asal-usul surat itu, berbondong-bondong mereka terus berangkat menuju ke Taishan, malahan saling berebut datang lebih dulu agar dapat melihat gelagat dan mencari posisi yang menguntungkan. Maka dalam beberapa hari saja, jalan yang menuju Taishan menjadi sangat ramai, orang berlalu-lalang tidak terputus. Suatu senja, di jalan raya itu tiba-tiba muncul satu barisan aneh. Barisan ini sepanjang berpuluh tombak, terdiri dari 30 buah kereta. Setiap kereta tertutup rapat dengan papan kayu kasar. Ketiga puluh kusir kereta itu sama memakai kopiah putih dan baju belacu, serupa orang yang sedang berkabung. Siapa tahu, ketika tutup peti mati dibuka kedua peti mati ternyata kosong belaka. Keruan semua orang melongo kecewa. Mendadak seorang berseru, ini ada, sekali tangan meraba, dijemputnya sehelai kertas dari dalam salah satu peti mati itu. Hanya sekejap saja ia baka tulisan ringkas pada kertas itu, seketika air mukanya berubah aneh, seperti heran, kejut dan juga geli. Kiranya kertas itu tertulis peti baru ini dipersembahkan kepada Biao Pek Jiang, supaya mayatnya tidak tersiasia, diharap sobat handainya suka menerima dan mengebumikannya dengan baik. Dari orang baik hati di dunia Kang Ou Biao Pek Jiang berjuluk Tai Jik Sin atau Si Malaikat Bertenaga Raksasa, terhitung salah seorang di antara ke-40 tokoh yang akan berebut gelar jago nomor 1 di Taisan ini, dengan sendirinya namanya cukup terkenal. Melihat tulisan itu, semua orang saling pandang dengan serbarunya. Seorang berkata dengan menyengir, A.I., sesungguhnya apa maksud orang yang mengaku berhati baik ini? Memangnya ia yakin Tai Jik Sin pasti akan gugur di Taisan nanti halaman 26 seorang menukas, wah, melihat gelagatnya mungkin ke-40 tokoh yang ambil bagian dalam pertemuan di Taisan nanti setiap orangnya telah disediakan sebuah peti, ia pandang Poa C.S. sekejap dan berdehem lalu diam. Maklum, Poa C.S. juga termasuk satu di antara ke-40 jago yang akan ikut bertanding. Tentu saja Poa C.S. mendongkol, ia cengkeram si kusir dan menghardik, sebenarnya siapa majikan lu? Apa maksudnya dengan perbuatan demikian? Aku tidak, tidak tahu, jawab si kusir dengan ketakutan. Poa C.S. ya menggamparnya sekali dan mementak pula, kamu mau mengaku tidak tiba-tiba seorang kakek berbaju coklat dan berbaju kain putih dengan rambut ubanan serta bertongkat mentah sejak kapan sudah berada di situ dengan tertawa ia menukas, percuma kau tanya dia, sebab dia memang tidak tahu seluk-beluknya dan bukan sengaja tidak mau mengaku, sebagian wajah si kakek tertutup oleh rambutnya yang kusut sehingga tidak jelas bagaimana raut mukanya, hanya kelihatan bagian kening penuh keriput dan sorot matanya yang mengandung rasa ejokan. Semua orang sama berpaling, dengan suara geram Poa C.S. ya pun berkata, Hektometer, cara membicara ini, jangan-jangan kau tahu seluk-beluknya ataukah sendiri adalah majikan mereka. Hahaha, si kakek terbahak, bila manaku mau beli peti mati, tentu hanya untuk persediaan diriku sendiri, masakah perlu susah payahku suruh hantar untuk orang lain seperti majikannya yang baik hati itu. Mengirim peti mati sama dengan memujikan orang lain lekas mati, masakah ini terhitung baik hati jengek Poa C.S. ya? Si kakek menggeleng dan berkata dengan gegetun, Coba kau pikir sendiri, biasanya orang yang ikut dalam pertarungan demikian ada berapa orang yang bisa pulang dengan hidup. Kan lebih banyak yang terkapar di pegunungan sunyi sebagai mayat. Mungkin sampai mayat membusuk tinggal tulang belulang saja tidak ada orang yang mau mengurusnya. Jika dalam pertarungan di Taisan nanti ada orang menaruh perhatian dengan mengirimkan peti mati, ini kan untung bagi kalian pertemuan di Taisan nanti hanya pertandingan antara sahabat, mana boleh kau bandingkan dengan pertempuran sengit tanpa kenal ampun, caramu bicara ini kan sengaja mengacoblaka, huh, cuaca bertanding antara sahabat katamu jengek si kakek. Coba jawab, anak muda bila mana kamu bertanding dengan orang, bilakah pernah kau pikirkan memberi ampun kepada lawan dan membiarkan lawan pulang dengan hidup aku, aku. Poa Cesia jadi gelagapan. Nah, kalau kau sendiri tidak kenal ampun apakah orang lain pernah pakai memberi ampun segala? Orang yang berani naik ke Taisan siapa pula yang berani menjamin dirinya bakal pulang lagi dengan hidup. AI, dasar anak muda, terlampau lugas jalan pikiranmu, habis. Bicara kakek mengetuk tongkatnya ke tanah, lalu tinggal pergi. Kembali semua orang saling pandang dengan melongo. Setelah tertegun sejenak, mendadak Poa Cesia berteriak, Hai, tunggu dulu, Lotiang, Pak Tua, numpang tanya siapa nama Anda, bolahkah memberi tahu si kakek tetap melangkah ke depan tanpa menoleh? Jawabnya setengah berdendang, kaum kelana yang terlunta-lunta, sudah lama melupakan sama sendiri, Poa Cesia mengejar ke sana dan berteriak, Lotiang hendak kemana belum lagi si kakek menjawab, mendadak sesosok bayangan orang melayang tiba dari samping sana, begitu cepat bayangan itu seperti burung terbang, melayang ke depan si kakek seperti hendak memotong jalan perginya. Akan tetapi dengan cepat si kakek memblok ke hutan yang berada di samping jalan, hanya kelihatan bayangannya berkelebat, dalam sekejap saja sudah menghilang. Bayangan yang muncul itu memburu ke sana tapi setiba di depan hutan lantas berhenti. Jangan masuk hutan bila mengejar musuh, itulah pandangan orang kengow yang berlaku sejak dulu kala. Hal ini dipatuhi orang ini dengan baik, sebab orang ini selamanya tidak mau ditipu orang. Ternyata orang ini bertubuh gemuk, seorang perempuan tua dengan rambut putih seperti parak dan sebagian sudah botak, berbaju belacu yang longgar, saku bajunya sedikitnya ada belasan buah, tongkat yang dipegangnya hampir setombak panjangnya, hampir satu kali lebih tinggi daripada tubuhnya. Setiap orang kengow yang berpengalaman belamana bertemu dengan nenek ini tentu akan kuncup dan merasa sial keperguk olehnya. Po A. C. Sia juga kenal nenek ini, dengan sendirinya kalau bisa ia pun menghindarinya, cuma sekarang ia sudah terlanjur mengejar ke sana. Ingin putar balik sudah terlambat, terpaksa ia memberi hormat dan menyapa, baik-baik, Ban Lohu Jin nenek ini memang Ban Lohu Jin adanya, meski dia sudah berhenti di situ, napasnya kelihatan masih terengah-engah, sembari menghela napas ia menjawab, baik apa? Sudah tua, tidak berguna lagi. Hanya lari beberapa langkah sudah menggeh-menggeh. Sebaliknya kamu yang kelihatan berwajah merah cerah, tentu banyak rejeki bukan? Po A. C. Sia tidak berani menanggapi pertanyaannya, ia bicara hal lain, sudah sekian tahu Lohu Jin tidak pernah berkelana di dunia. Kang O. Sungguh Siautip agak kangen. Ternyata badan Lohu Jin tetap sehat dan kuat, sungguh sangat mengembirakan. Ban Lohu Jin menggerogoti sebuah belimbing yang banyak airnya, lalu berkata dengan tertawa, Huh, di mulut kau bilang kangen padaku, dalam hatimu sebenarnya berdoa. Semoga aku selamanya tidak muncul lagi di Kang O. Biarpun kamu mengaku gembira bertemu dengan aku, dalam hatimu tentu menyesal dan menganggap sial kepergok olehku. A. I. Masih muda, buat apa bohong di depan orang tua, apa yang diucapkan itu kena betul pada isi hati Po A. C. Sia, tapi dengan sendirinya Po A. C. Sia tidak berani mengaku, ia coba menyimpangnya bicaranya lagi dan bertanya, eh, tentu Lohu Jin kenal pada Lohu Jin yang tadi, kalau tidak kan tidak perlu mengejar dia, tidak, aku tidak kenal dia, cuma ku tahu siapa dia sahutban Lohu Jin. Terbeliak mata Po A. C. Sia, cepat ia menegas, ah, Lohu Jin tahu siapa dia? Dapatkah si Yautit beritahu siapa Lohu Tiang itu? Kau tahu C. I. H. O. U. mempunyai seorang suheng, dia adalah kakek yang membawa pergi Pui Po Giok 6 tahun yang lalu itu, kakek tadi adalah dia maksud Lohu Jin dia itu Ciu Lohu Ya Ciu anak baik, memang tepat dugaanmu, ujar Ban Lohu Jin dengan tertawa. Yang aku maksudkan memang betul Ciu Hong. C. Cuma setan yang tahu apakah rasip tua ini aslinya bernama Ciu Hong atau bukan, apakah dahulu Lohu Jin pernah bertemu dengan Ciu Lohu Ya Ciu untung juga bagiku, baru tadi aku lihat dia, sahut si nenek dengan tertawa. Tapi 6 tahun yang lalu si Yautit pernah melihat Ciu Lohu Ya Ciu di Wiho lo, rasanya suara dan wajah Ciu Lohu Ya Ciu sampai kini masih aku ingat dengan baik, memangnya orang tadi bukan Ciu Hong maksudmu potong Ban Lohu Jin. Meski Lohu Tiang tadi juga seorang-seorang kosen dunia Kang O yang bijaksana, tapi dapat aku pastikan bahwa dia sama sekali bukan Ciu Lohu Ya Ciu, Ban Lohu Jin tercengang, Gumamnya, dan bukan Ciu Hong. Habis siapa? Mengapa selama ini tidak pernah aku dengar bahwa di dunia Kang O muncul pula seorang makhluk tua aneh seperti dia? Tiba-tiba dua penunggang kuda membedal datang, tampaknya perjalanan mereka sangat tergesa-gesa sehingga tidak memperhatikan orang di tepi jalan melainkan langsung lewat begitu saja. Terdengar kedua penunggang kuda itu sedang bicara, sayup-sayup terdengar seperti berkata, Jitai Tecu, ketujuh murid utama. Ban Ciu Liang. Ya, mereka itulah. Cuma sayang. Meski semua orang yang berada di situ sama bermata jeli dan bertelinga tajam, namun derap kaki kuda terlampau cepat sehingga suara mereka cuma terdengar samar-samar begitu saja. Tampaknya kedua penunggang kuda itu sudah menjauh, mendadak Ban Lohu Jin mendengus angka tongkatnya yang panjang itu, dari ujung tongkat segera melayang keluar seutas tali panjang serupa pelangi dan menyambar kepala kedua penunggang kuda itu. Derap kaki kuda lari menutupi suara sambaran tali panjang itu, ditambah lagi kedua orang itu tidak menyangka akan diserang dari belakang. Ketika salah seorang itu menjerit kaget, tahu-tahu lehernya sudah terjerat tali, kuda berjingkrak menegak sambil meringkit, penunggang kuda itu menarik rat tali kendali. Tapi sekali Ban Lohu Jin menyendal talinya, kontan orang itu terbanting dari kudanya. He he, sungguh anak yang tidak tahu aturan melihat orang tua masakah tidak mau turun, ucap Ban Lohu Jin dengan terkekeh. Penunggang kuda yang lain seperti tidak menyadari apa yang terjadi, kudanya membedal sekian jauh, tahu-tahu penunggang kuda itu meloncat dan tangan pun menghunus suatu senjata mengkilat. Sekali loncat dari kudanya, dalam sekejap sudah hinggap di depan Ban Lohu Jin, dan sebelum menegak, langsung senjata menikam dada nenek itu. Akan tetapi Ban Lohu Jin bukan lawan empuk, sedikit mendak, dapat ia menerobos ke samping dari sambaran senjata musuh. Ketika berhadapan, terlihat orang ini bertubuh ramping, baju hitam ketat, senjata yang dipegangnya serupa klurit dan mirip pedang, ternyata sejenis senjata yang jarang dikenal. Meski tidak banyak orang yang melihat senjata seperti ini, namun sudah sering orang mendengar kisahnya dan betapa lihai pemakainya. Maka lamat-lamat sebagian hadirin dapat menduga senjata inilah satu di antara ketiga belas senjata khas, yaitu Bohen Chin Tian Tip, Potlot Penggetar Langit. Dan pendatang yang bertubuh ramping dan berbaju hitam ini tentulah Ling Penghai yang berjuluk Tian Xiang Hui Hoa atau bunga bertebaran di langit. Sementara itu Ban Lohu Jin sudah melompat ke samping penunggang kuda yang terbanting oleh jeratan talinya itu, ia cengkeram kuduk orang itu dan dijadikan tameng di depan sendiri. Ling Penghai terkesiap, Bentaknya, Lepaskan dia Ban Lohu Jin berlagak tidak dengar, katanya jangan terkekeh, hehehe, kukira siapa, rupanya. Ling Xiao Cheng Chu adanya. Malam bulan purnama belum lagi tiba, ternyata Ling Xiao Cheng Chu sudah terburu-buru kemari, memangnya apa tujuan Muling Penghai berwajah kaku dingin, metu cekung dan alis tebal, ucapnya dengan sorot metu, tajam, lepaskan atau binasa Ban Lohu Jin tetap tidak gentar juga tidak marah, wajahnya yang welas asih tetap tersenyum, orang itu tetap dicengkeramnya, sahutnya, ai, kenapa Ling Xiao Cheng Chu marah, biarpun ada kesalahanku, sepantasnya Ling Xiao Cheng Chu kasihan kepada nenek kriyut macam diriku yang kesepian ini. Soalnya aku dengar puteraku yang tidak becus ini berada di sekitar sini, karena ingin lekas menemuinya, maka melupakan segalanya, ia bicara dengan ada memohon dan sikap memelas. Akan tetapi Ling Penghai tetap tidak peduli, jengeknya malah, yang kau pegang itu cuma seorang centingku, apa gunanya kau jadikan dia sebagai sandra sambil bicara, langsung ia menyongsong ke depan. Ban Lohu Jin tampak celingukan kian kemari mendadak, ia berteriak, ya ampun, kalian kau melelaki sedanyak ini masakah cuma berpeluk tangan menonton deluang dan tiada seorang pun sudi menolong jiwaku? Jika kalian tidak menghargai diriku, kan sepantasnya mengingat kepada puteraku itu, akhirnya Po Aceh siap tidak tahan, ia melompat maju ke depan Ling Penghai dan menyapa Ling Xiao Cheng Chu, Ban Lohu Jin ini adalah ibu ingbong tai hiap Ban Chu Liang yang terkenal berbudi di dunia Kang Ou, mohon Xiao Cheng Chu sudi mengingat kebaikan ban tai hiap dan jangan mengganggunya, siapa kamu ini jengek Ling Penghai? Po Aceh siap, itulah namaku, oh, Po Aceh siap baik juga, aku dengar yang kau ini pun seorang gagah, tapi biarlah ku katakan terus terang, kedatanganku ini selain untuk menghadiri pertemuan getaisan, yang lebih utama adalah ingin menentukan kalah menang dengan Ban Chu Liang yang munafik dan bernama palsu itu. Sekarang ibu orang si Ban itu mengganggu lagi anak buahku, apakah hal ini dapat aku tinggal diam? Maka janganlah kamu ikut campur agar tidak terjadi sengketa di antara kita, Po Aceh siap heran, selama hidup Ban Chu Liang terkenal jujur dan tulus, Lian Tian San Cheng kalian juga jauh di sana dan tidak pernah bersengketa dengan orang, entah mengapa Ling Xiao Cheng Chu jadi bermusuhan dengan bantai hiap jujur dan tulus. H.M.K. Jengek Ling Penghai. Coba katakan, saudara angkatku. Hai toankah selama hidup terkenal gagah ksataya, tapi orang si Ban itu justru menyiarkan desas-desus, katanya dia pernah dikalahkan si pendusa besar Pui Po Giok sehingga nama baik saudaraku itu runtuh habis-habisan, apakah caranya ini terhitung jujur dan tulus? Oh, ini, Po Aceh siap jadi gelagapan. Urusan Pui Po Giok memang sudah tersiar sebagai perkara yang sukar dimengerti di dunia Kang O, Po Aceh siap sendiri tidak tahu seluk-beluk urusan itu sehingga tidak dapat memberi penjelasan, apalagi memelah nama Ban Chu Liang. Mendadak Ban Lo Hu Jin berteriak, Ai, anak yang tidak berbakti memang sudah lama melukai hatiku, jika kau tahu di mana ia berada, harap aku dibawa ke sana, akan aku hajar dia supaya selanjutnya dia menghargai orang tua, centing yang dicengkeram oleh Ban Lo Hu Jin itu tidak gentar meski tidak dapat berkutik, mendadak ia berteriak, kabarnya Ban Chu Liang berada tidak jauh dari sini, kalau tidak masakah cukong muda kami terburu-buru menyusul kemari mendadak Ban Lo Hu Jin melepaskan centing itu, dengan langkah mimbung dan tongkat agak gemetar ia mendekati Ling Peng Hai, ucapnya dengan tersenyum dengan napas agak tersengal, ayo kita berangkat bersama. Kebetulan aku pun ingin bikin perhitungan dengan binatang kecil itu dan sekalian untuk melampiaskan rasa gemasmu, ucapan ini membuat Ling Peng Hai tercengang malah menghadapi nenek yang bicara dengan tertawa, dengan napas tersengal, dengan langkah reyot, dengan kata-kata yang memelas, tentu saja ia tidak sampai hati untuk bersikap kasar padanya. Centing itu membawakan kuda, setelah termenung sejenak, mendadak Ling Peng Hai mengentak kaki terus mencemplak ke atas kuda. Pada saat yang hampir sama Ban Lohu Jin juga melompat ke atas kuda tunggangan si centing tadi dan berkata, biarlah orang muda saja yang berjalan kaki, kuda ini dipinjamkan kepada nenek, habis berkata, ia tepuk pantat kuda dan dilarikan secepat terbang. Segera Ling Peng Hai ikut ke sana. Kabarnya Ban Culi yang tinggal di Kuai Cipuan, jangan siao cengcu salah alamat seru si centing. Sementara itu kusir kereta yang mengangkut peti mati tadi entah telah lari kemana, kereta kuda ditinggal begitu saja. Poa Cesia menyuruh si centing menggunakan kuda kereta itu, lalu ia pun menyusul ke sana dengan cepat. Meski arah Kuai Cipuan terletak di jurusan yang berlawanan dengan Taishan dan para ksatria itu juga terburu-buru hendak pergi ke Taishan tapi ada tontonan menarik, semuanya ingin melihatnya. Maka beramai-ramai mereka pun ikut menuju ke Kuai Cipuan yang terkenal dan terletak di tepi selatan Tiangkeng. Taman hiburan itu memang indah permai, pepohonan tumbuh rindang, bunga mekar semarak, banyak gunung-gunungan palsu dengan gardu pemandangan yang cantik, kolam dengan sungai kecil yang menyusuri petamanan itu menambah keindahan tempat Tamasha ini. Banyak orang yang berkumpul di Taman Hiburan ini sesuai namanya, Kuai Cipuan artinya Taman Ria tempat berkumpul. Di berbagai rumah hiburan yang terdapat di dalam Taman Ramai dengan suara orang gelak tawa, suasana terasa meriah. Pada saat itu, di samping gunung-gunungan yang terletak di tengah rumpun bambu saja seorang sedang berjalan mondar-mandir dengan menggendong tangan, namun sorot matanya tampak mencorong aneh. Di sekeliling orang ini yang berjarak belasan tombak jauhnya, di tempat yang agak gelap dan tidak tercapai oleh cahaya lampu, di bawah pohon atau di samping gunung palsu terdapat pula satu atau dua sosok bayangan orang, semua seperti sedang mengintai orang yang mondar-mandir sendirian ini. Lebih jauh di semak-semak pohon sana terdapat lagi seorang yang berkopiah semangka dan berbaju hijau sedang memandang serumpun bunga yang hampir layu, hanya terkadang ia pun menoleh dan memandang satu-dua kejap ke tengah rumpun bambu. Namun orang yang mondar-mandir di hutan bambu itu seperti tenggelam sama sekali dalam lamunannya, terhadap apa yang terjadi di sekitarnya seakan-akan tidak ambil pusing. Sekonyong-konyong seorang berlari datang dengan tergesa-gesa, menyusur jalan kecil berbatu, melintas jembatan papan, menuju ke sebuah yang diterangi oleh cahaya lampu dan berlabuh di tepi sungai kecil sana. Suara langkah yang tergesa-gesa itu mengejutkan orang yang sedang melamun dan mondar-mandir di tengah hutan bambu itu, juga mengacaukan suasana riang orang yang berkumpul di sampan hias. Pemilik taman hiburan, C. Sing Siu, berdiri dengan kening berkerenyit, ia melongo keluar sampan dan menegur, ada urusan apa pakai lari-lari seperti di uber setan pemuda yang lari kesetanan itu berhenti di dekat sampan dengan napas terengah-engah, katanya sambil menuding ke arah datangnya tadi, ada, ada seorang ksatria besar. Setiap hari juga datang banyak ksatria dari berbagai penjuru, memangnya ksatria siapapun yang datang sehingga membuatmu sedemikian gugup, tanya C. Sing Siu dengan kurang senang. Tapi orang ini tidak, tidak sama. Tidak sama apa? Siapa orang yang kau maksudkan dia? Dia adalah ksatria yang sering disinggung oleh suhu, yaitu Xiao Cheng Chu Lian Tian San Cheng Ling Peng Hai. Belum habis penuturannya, serem tak C. Sing Siu meraba bekas luka pada wajahnya, bekas luka yang ditinggalkan Tian Xiang Hui Hoa Ling Peng Hai tahun yang lalu. Selain meninggalkan bekas luka pada mukanya, juga Ling Peng Hai meninggalkan jiwa C. Sing Siu. Sampai sekarang C. Sing Siu sendiri belum lagi tahu apakah dia harus berterima kasih kepada Ling Peng Hai atau harus benci padanya. Ia termenung sejenak dengan menunduk, lalu berucap dengan menghela nafas, Ya, sudahlah. Silakan dia kemari. Waktu ia mendongak, ternyata Ling Peng Hai sudah berada di depannya. Cepat C. Sing Siu melompat keluar dari sampan dan menyapa, maaf tidak dilakukan sambutan yang layak atas kunjungan Ling Heng, antara kita tidak perlu sungkan, jengek Ling Peng Hai, aku cuma ingin tanya padamu, saat ini Ban Chuliang dan ketujuh murid utama ketujuh haliran itu berada di mana Ban Tai Hiap maksudmu. Bilakah dia datang kemari jawab C. Sing Siu dengan melengak, ah, kabar yang tersiar sering tidak benar, mungkin Ling Heng salah informasi, memangnya untuk apa orang membohongi itu kata Ling Peng Hai dengan ketus. Tiba-tiba dari tempat tersembunyi seorang berteriak, meski Ban Chuliang tidak pernah datang kemari, tapi di antara J. Tai Te Chu, ketujuh murid utama, jelas ada yang hadir di sini. Hendaknya Ling Xiao Cheng Chu jangan sampai ditipu C. Sing Siu, Ling Peng Hai tertawa dingin, dengan sorot metel, tajam ia tetap C. Sing Siu, katanya, jangan-jangan ketujuh murid utama itu pun serupa Pui Pogiyok, hanya kaum pembual belaka dan tidak berani menemuiku setelah mengetahui orang S. Ling lagi mencarinya, ah, masa, belum lanjut ucapan C. Sing Siu, mendagak seorang melompat keluar dan berteriak, di antara J. Tai Te Chu memang ada yang hadir di sini, lantas kamu mau apa orang ini beralis panjang tebal, air mukanya angker, siapa lagi selain N. I. O. Potloh. Sepintas pandang dia kelihatan sehat, tapi bila dia mati, air mukanya tampak pucat, semangat lesu, sorot matanya juga agak buram, jelas orang yang menanggung rasa sedih kalau bukan habis sakit berat. Orang yang berada di tengah hutan bambu tadi tampak emosi demi melihat kemunculan N. I. O. Potloh, segera ia bermaksud menerjang keluar, tapi urung, sorot matanya yang emosional penuh rasa pedih pula. Terdengar Ling Penghai lagi berkata, di antara J. Tai Te Chu hanya kamu seorang saja yang di sini melulu orang S. N. I. O. Seorang saja sudah cukup menghadapi manusia latah semacam dirimu, jawab N. I. O. Potloh dengan bengis. Bagus sahut Ling Penghai. Biarlah orang S. Ling belajar kenal dengan Kung Fui Yang Pai, sekali putar, tahu-tahu senjata khas Cintian Pit sudah dilolos keluar. C. Sing Siu melompat maju dan menghadang di depan N. I. O. Potloh, katanya dengan khawatir, Bob Tai Hiap dan lain-lain tidak berada di sini, mana N. I. O. Tai Hiap boleh turun tangan sendiri justru karena mereka tidak berada di sini, kalau aku tidak turun tangan lantas siapa lagi yang akan maju ujar N. I. O. Potloh, lalu ia tampak lebih dekat ke arah Ling Penghai. Keadaan N. I. O. Potloh sekarang seru Papui Pogiyok menghadapi A. U. Yang Tian Kiao tempoh hari, walaupun tahu pasti akan kalah terpaksa harus bertempur juga demi nama dan kehormatan. Keluarkan senjata muteriak Ling Penghai. Eng J. O. L. Tenaga Cakarelang, Wiyang Tai tidak tertahankan oleh kekuatan apapun, biarpun senjata paling tajam di dunia ini juga tidak dapat menandingi Cakarelang orang S. I. O. Apalagi cuma potlot bajamu, jengek N. I. O. Potloh. Ling Penghai tertegun sejenak, mendadak ia terbahak-bahak, katanya, Haha, setelah bertemu sekarang baru ku tahu N. I. O. Potloh ternyata juga orang yang sok berlagak. Sok berlagak apa maksudmu teriak N. I. O. Potloh dengan gusar. Sudah jelas kau tahu senjataku Cintian Pit ini serba guna dan sukar dilawan, kau tahu kalau tidak menggunakan senjata tentu aku pun tidak enak untuk menempurmu dengan senjata, lantaran kamu tidak berani menghadapi potlot bajaku ini dengan sendirinya kamu berlagak. Hendak melawan senjataku dengan bertangan kosong, mendadak N. I. O. Potloh memang gusar, sekali putar ke sana, secepat kilat ia lolos sebilah golok dari pinggang seorang penonton, bentaknya kemudian, Nah, senjata apapun yang kau gunakan boleh maju saja sekarang, Haha, bagus. Dalam sepuluh jurus jika orang Shiliang tidak dapat menjatuhkanmu, biarlah seterusnya aku lantas pulang ke kampung dan takkan berkecimpung di dunia Kang Ou lagi. Nah, silakan mulai tanpa berbicara lagi golok N. I. O. Potloh lantas membacok. Padahal permainan golok bukan kufu andalan wi yang pai, namun bacokan golok N. I. O. Potloh ini ternyata sangat dasyat dan membuat pemilik golok semula merasa kagum, sebab merasa kepandayan orang lebih liai daripadanya. Poa C. Xia, C. Sing Xia dan lain-lain tampak merasa sedih. Sementara itu para ksatria juga sudah berkerumun. Ban Lohu Jin senunyi di tengah orang banyak, sebelum ada kesempatan baik baginya tidak nanti dia mau memperlihatkan diri. Ketika golok N. I. O. Potloh membacok, Ling Penghai tetap diam saja tanpa bergerak, tampaknya golok sudah hampir membelah batok kepalanya, pada detik terakhir barulah ia menggeser sedikit. Cukup bergeser sedikit saja sudah bebas dari rengutan maut. Betapa tenang dan betapa jitu caranya menghadap serangan maut itu sungguh membuat orang sangat kagum. Sementara itu Cintian Pikling Penghai tahu-tahu juga sudah balas menyerang, jurus serangannya seperti biasa saja, namun cepatnya dan arahnya yang tepat sukar untuk dilukiskan. Tahu-tahu beberapa hiat sepenting di dada N. I. O. Potloh sama terancam. Cepat N. I. O. Potloh berputar, golok berkepala setan segera menebas lagi secepat kilat. Diam-diam po A. C. Sia menghela nafas gegetun, katanya perlahan, keadaan N. I. O. J. tiap sendiri kurang sehat, senjata juga tidak biasa digunakan, sekarang tidak menyerang secara nekat. Mungkin dalam sepuluh jurus ia benar-benar akan kecundang, ya, apalagi cundrik andalan Ling Penghai itu selama ini menggetar dunia Kang Ou, sekali serang sudah mendahului pihak lawan, jangan-jangan tokoh Wi Yang Pai kita ini akan runtuh di tangannya hari ini, semoga sekarang ada orang yang berani menggantikan N. I. O. J. tiap, kalau tidak, siapakah yang hadir di sini sekarang mampu menandingi Ling Penghai ujar C. Sing Sio dengan tersenyum getir? Jurus keempat, jurus kelima. Aha, tampaknya tidak sampai sepuluh jurus orang si N. I. O. itu pasti akan dijatuhkan tiba-tiba seorang berteriak dari tempat gelap. Memang benar, dalam lima jurus saja N. I. O. putloh tampak sudah berkeringat, urat hijau sama menonjol di keningnya, gerakan goloknya juga mulai lamban. Pada saat yang sama orang yang mondar mandir di hutan bambu itu juga penuh rasa pedih, penuh pertentangan batin. Dalam kegelapan tidak kelihatan air mukanya, tapi dapat terlihat jari tangan rada gemetar. Agaknya ia tidak tahan berpeluk tangan membiarkan N. I. O. putloh menghadapi maut dan sebentar nama baiknya akan tamat selamanya. Tapi dia justru tidak dapat tampil, sebab kalau dia tampil selain akan menghancurkan N. I. O. putloh juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu jurus serangan ke enam ling penghai sudah dilontarkan, cahaya perak sudah mengurung rapat seluruh tubuh N. I. O. putloh, siapapun dapat melihat dalam waktu sekejap lagi N. I. O. putloh pasti akan dirobohkan. Selagi pikirannya penuh diliputi pertentangan batin, bertindak atau tidak, tiba-tiba dari balik gunung-gunungan sana orang berseru, Pui Po Giok. Kata-kata itu serupa anak panah yang menembus hulu hatinya. Tubuh orang ini tergetar dan tidak berpaling. Tapi tidak perlu dijelas keselagi dia memang benar Pui Po Giok yang baru lolos dari sarang iblis itu. Suara tadi bergema pula, Pui Po Giok, lantaran membelamu N. I. O. putloh sedang bertempur mati-matian, tampaknya segera akan kecundang dan K. sendiri malah sembunyi di sini. Apakah kamu tidak punya perasaan siapa kau tanya Po Giok tanpa menoleh? Tidak perlu tanya seharusnya dapat kau terkah, sahut orang itu. Dalam waktu singkat, pembicaraan mereka itu, sementara ling penghai sudah melancarkan serangan jurus ke delapan. Sinar perak berkelebat dan N. I. O. putloh mengangkat golok menyongsong cahaya perak. Meski ia menyadari goloknya sukar menangkis tenaga serangan cundri kling penghai, namun selain menangkis memang tiada jalan lain, juga tidak sempat lagi baginya untuk mengelak. Jadi tidak ada pilihan lain baginya. Ketika cahaya perak kontak dengan sinar golok, cahaya perak mendadak berhenti, ujung cintian pik beradu dengan metu golok. Bila mana cahaya perak itu bekerja lebih keras, kontak golok N. I. O. putloh pasti akan terlepas. Keadaan N. I. O. putloh sekarang serupa cacing terhimpit batu dan hanya bisa pasrah nasib belaka. Melihat keadaan yang menentukan itu, semua orang ikut tegang dan menahan nafas. Namun N. I. O. putloh tidak segera menekan lebih lanjut. Air mukanya yang dingin kaku itu menampilkan sikap mengejek, dengusnya kemudian, N. I. O. putloh, jika kamu tidak menghendaki gempuranku lebih lanjut, asalkan kamu mengakui Pui Po Giok adalah pendusa dan banculi yang memang manusia pembual dan penipu, maka segera ku tarik kembali senjataku, meski N. I. O. putloh menggertak gigi sekuatnya, tak urung tubuh pun gemetar saking menahan rasa gusar. Di sebelah sana Pui Po Giok juga sedang berkata dengan suara gemetar, Kamu orang Ngohing Mokiong, kalian melepaskan diriku, tapi memusnahkan ilmu silatku, tujuan kalian adalah supaya aku menghadapi penderitaan seperti sekarang ini. Bukan orang tidak kelihatan itu tertawa, jawabnya betul, saat ini seharusnya kau tahu, dunia kangong sudah buntu bagimu, maka lebih baik kembali saja kepada kami, dunia seluas ini hanya Ngohing Mokiong saja yang masih dapat menerimamu. Tentunya kau pun tahu, di dunia ini tiada seorang pun yang percaya padamu, kecuali Ngohing Mokiong kami, gemeretuk gigi Po Giok dan tangan terkepal lerat, namun tidak sanggup menjawab. Terdengar di sana link penghas sedang berkata, N.I.O. Potloh, sekarang seharusnya kau tahu bahwa nama dan jiwamu sudah tergenggam di tanganku, setiap saat dapat aku hancurkan dirimu. Maka hendaknya kau pikirkan lagi, kamu mau bicara atau tidak. N.I.O. Potloh juga menggertak gigi sekuatnya sehingga urat hijau pada keningnya menonjol terlebih besar. Melihat wajah N.I.O. Potloh yang penuh derita dan menahan buka itu, mendadak Po Giok membuka tangan yang terkepal, rupanya ia sudah mengambil suatu keputusan. Ia tahu meski Kufu sendiri sudah musnah dan sukar bertempur lagi, tapi bila dia maju keluar, maka link penghai akan segera berhenti menyerang dan N.I.O. Potloh dapat diselamatkan. Ia sudah mengambil keputusan demi orang lain terpaksa harus mengorbankan diri sendiri. Dengan langkah lebar segera ia keluar dari hutan bambu, serunya, inilah Pui Po Giok berada di sini, harap link Siao Cheng Chu berhenti seketika kawanan ksatria yang bergerumun itu sama melengat, habis itu suasana berubah menjadi gempar. Beramai-ramai mereka lantas memberi jalan lewat. Seorang pemuda cakap tampak muncul menerobos kerumunan orang banyak. Di bawah pandangan orang banyak yang heran, hina dan curiga, langkah si pemuda mantap tanpa terpengaruh. Entah siapa yang berseru di tengah orang banyak, aha, memang betul dia Pui Po Giok mendadak link penghai melompat mundur seringan burung terbang. Menyusul terdengar suara terang, golok NIO potlah jatuh ke tanah, tubuh pun jatuh terduduk sambil menatap Po Giok dengan sorot metu yang aneh entah girang entah marah. Ketika cahaya perak berkelebat, tahu-tahu link penghai sudah berada di depan Pui Po Giok, keduanya saling tatap sampai sekian lama tanpa bicara. Hektometer, kiranya beginilah bentuk Pui Po Giok jengek link penghai. Kemudian, tadinya ku kira seorang penipu tentu berbentuk agak berbeda daripada orang lain, karena itu Anda merasa kecewa, begitu bukan tanya Po Giok dengan tersenyum. Link penghai tertawa latah, katanya, ya, memang betul, orang syuling memang kecewa, tapi rasa kecewaku jauh melebihimu, ujar Po Giok tertawa. Semula ku kira link siao ceng cu dari liantian san ceng tentulah seorang ksatria gagah perkasa, siapa tahu dia cuma pandai mengambil kesempatan pada saat orang lain terancam bahaya, lalu menarik keuntungan tatkala orang kepepet, tertawa link penghai berhenti seketika, katanya dengan gusar, huh, kamu penipu, berdasarkan apa kau bicara begitu padaku? Jika aku tidak bertindak demikian, memangnya penipu licik semacam dirimu dapat dipancing keluar. Sekarang aku sudah berada di sini, kau mau apa? Tanya Po Giok. Aku mau apa? Tanpa ku katakan kentu kau pun tahu, sahut link penghai ketus. Hah, jika begitu, ayo silakan habis berkata, segera Po Giok menyurut mundur satu langkah dengan sikap tegak. Ia sudah bertekad mengorbankan diri, dengan sendirinya ia sangat tenang. Suasana sekeliling seketika berubah sunyi, semua orang menahan nafas dan ingin tahu kejadian selanjutnya. Cundrik link penghai sudah terangkat, namun sekian lama serangannya tidak dilancarkan. Kembali terjadi kegaduhan di tengah orang banyak. Jika link penghai sudah tahu Pui Po Giok cuma seorang pendusta, mengapa dia masih berlaku hati-hati dan tidak berani menyerang? Padahal Pui Po Giok berdiri tegak begitu saja, tanpa pasang kuda-kuda, tiada kelihatan siap tempur, malahan sekujur badan tidak terjaga. Bila mana cundrik, link penghai menyerang dari arah manapun sekaligus pasti dapat merobohkan anak muda itu. Namun ketenangan luar biasa Pui Po Giok itu berbalik membuat lawan ragu dan sangsi. Tiba-tiba Po Aceh siap berteriak, pertemuan Taesan sudah tinggal 1-2 hari lagi, bila mana Ling Xiao Cheng Chu harus duel dengan buat apa mesti terburu-buru dilakukan sekarang meski tidak menjawab, namun sorot metal link penghai sudah menampilkan rasa setuju. Selama hidupnya entah berapa kali bertempur dengan orang, namun tidak pernah menghadapi lawan setenang ini. Tidak mudah ia memupuk namanya dengan sendirinya ia pun tidak mau menyerempet bahaya yang mungkin menjatuhkan namanya. Segera C. Sing Siu menukas, memang betul ucapan Po A. Tai Yap. Para kawan datang dari jauh semuanya terhitung tamuku, jika persenketaan ini sementara disudahi, marilah kuhormati. Kalian barang beberapa cawan, sungguh peristiwa yang menyenangkan, meski pertarungan seru ini sangat dinantikan para ksatria dan ingin menyaksikan kekalahan Pui Po Giok, tapi Po A. C. Sia dan C. Sing Siu sudah bicara demikian. Link penghai juga kelihatan ada maksud menyudahi persoalan ini siapa pula yang berani menentang perlahan cundrik yang dipegang Link penghai mulai diturunkan. Sambil menatap senjata lawan yang menurun itu, diam-diam Po Giok menarik nafas lega. Meski ia tidak takut mati, tapi kalau boleh tidak mati, tentu saja itulah yang diharapkan. Siapa tahu pada saat itu juga mendadak seorang tertawa dingin, sesosok bayangan orang melayang tiba dan hinggap di tengah kalangan, siapa lagi diakalau bukan Banlo Hujin. Melihat nenek ini, kening Po A. C. Sia lantas berkernyit. Ia tahu orang tua ini paling dunia ini kacau, paling senang bila orang lain sama berkelahi. Terdengar nenek itu mengejek, ai musik sudah berbunyi, lagu pengantar sudah bergema mengapa sandi waranya belum main. Wah rasanya Ling Siao Cheng Chu agak mengecewakan para penonton hari ini. Dengan gusar Ling Penghai mengacungkan cundriknya dan membentak, apakah kamu saja yang bergerak denganku ai selamanya aku tidak ada permusuhan dengan Siao Cheng Chu, buat apa kita harus berkelahi ujar Banlo Hujin dengan terkekeh. Tapi kalau hari ini Siao Cheng Chu sudah lelah, boleh juga kewakilkan Bu untuk menghajar pendusa dunia Kang Owi ini, rupanya ia yakin Ling Penghai pasti takkan tahan oleh kata-katanya yang provokatif dan tidak nanti membiarkan seorang tua mewakili dia. Siapa duga, setelah memandangnya sekejap, tiba-tiba Ling Penghai mendengus, Hektometer, jika benar kau ingin turun tangan, baik, aku serahkan padamu, lalu ia menyingkir ke samping. Meski dia angkuh dan latah tapi bukanlah orang dumu. Sekarang Banlo Hujin sengaja digunakannya sebagai batu ujian. Bila mana nenek itu kalah sedikit banyak akan dapat diketahuinya betapa tinggi ilmu silat Pui Pou Giok. Sebaliknya kalau Banlo Hujin menang, kemudian baru ia turun tangan merobohkan nenek itu, dengan demikian kemenangannya akan tambah gemilang. Merasa salah hitung, berubah air muka Banlo Hujin, katanya gugup. Wah, Siao Cheng Chu kan, tapi Ling Penghai mendengus lagi, jika kamu sudah menyatakan ingin turun tangan, maka lekas maju. Bila sengaja kau main gila denganku, sedikit banyak akan ku minta pertanggungan jawabmu, keruan Banlo Hujin melengong, jawabnya kemudian sambil menyengir, Ai, masakah aku di jari terhadap anak ingusan seperti itu? Nah, Pou Gi Cilik, kau minta aku hajar adat padamu, Pou Giok hanya menghela nafas tanpa menjawab. Banlo Hujin terkekeh, katanya, Pou Gi, sejak kecil aku lihat kamu dewasa, mana dapat kau tandingi diriku? Lebih baik menyerah saja dan tidak perlu. Sembari bicara ia terus melangkah ke depan, tapi baru beberapa langkah, mendadak ia pegang perutnya dengan setengah menungging sembari mengeluh, Wah, sialan, perutku terasa mules, tidak peduli perut mules atau tidak, tetap harus aku lambrak dia, kata Ling Penghai. Sudah tentu, cuma aku harus kuras perut dulu. Hendaknya kaum lelaki kalian jangan mengintip, sambil bicara ia terus lari ke tengah kerumunan orang banyak dengan sebelah tangan memegangi celana. Para ksatria sama tertawa geli dan banyak yang menggeleng kepala, tapi beramai memberi jalan padanya. Bentak Ling Penghai dengan gusar, hektometer, jika kamu bermaksud lari, naik ke langit pun akan kususul, lari? Siapa mau lari? Oya, poji cilik, kamu jangan lari, sebentar ku datang lagi untuk hajar adat padamu. Sembari berseruban loh hujin melangkah terlebih cepat dan sekejap kemudian lantas menghilang. Ling Penghai tahu sekali nenek itu merat jelas takkan kembali lagi ke belet, terpaksa ia mengerutu, sialan, sungguh tua bangka yang tidak tahu malu. Hehehe, ibunya begitu, bagaimana kadar anaknya dapatlah dibayangkan, kembali pojiok menghela nafas dan semua orang pun merasa kecewa, mereka tahu hari ini tidak mungkin menyaksikan pertarungan menarik lagi, maka sebagian orang lantas mulai bubar. Sementara itu ban loh hujin telah lari masuk ke hutan bambu sana, setiba di balik gunung-gunungan yang gelap, segera ia berjongkok sambil celingukan kian kemari. Setelah yakin tidak ada yang menyusulnya, ia tertawa senang dan bergumam, huh betapapun kecerdikanmu juga dapat aku kibuli. Memangnya begitu gampang aku akan kau tipu untuk turun tangan mendadak dari tempat gelap seorang tertawa dan menanggapi, hah, jahe memang pedas yang tua, ban loh hujin terperanjat, segera ia bermaksud berdiri, tapi cepat berjongkok pula sembari memaki, kurang ajar, bangsa cilik dari mana, berani mengintip nenekmu yang lagi buang hajateh, masakah ada orang berak tanpa membuka celana, sungguh lelucon yang tidak lucu seru orang itu dalam kegelapan dengan tertawa. Apalagi, aku kan juga orang perempuan, umpama mengintip juga tidak menjadi soal, suaranya ring, tertawanya genit, ternyata suara orang perempuan. Ban loh hujin berjongkok lebih ke bawah, tanyanya dengan terbelalak, kamu siapa kau mau apa coba kau lihat siapa aku ini menyusul suara tertawanya seorang berbaju hijau dan berkopiah semangka muncul dari kegelapan tanpa menimbulkan suara ketika bertindak. Sesungguhnya kamu lelaki atau perempuan? Tanya si nenek. Orang itu tertawa nyaring seperti dering kelening, ia tanggalkan kopiahnya sehingga rambutnya yang hitam panjang terurai, ucapnya dengan tertawa, masih kenal padaku. Akhirnya Ban loh hujin berdiri dan menatap orang itu, terlihat wajah yang cantik, alis lentik dan bibir tipis, metel besar jernih. Meski Ban loh hujin sendiri juga orang perempuan, tidak urung ia terkesima juga melihat gadis semolek ini. Ya, pernah aku lihat dirimu, tapi di, di mana, tidak teringat lagi, Gumam Ban loh hujin. Sungguh aneh, gadis secantik ini masakah dapat aku lupakan bila sudah aku lihat satu kali saja, coba ingat-ingat lagi, kata si gadis baju hijau. Enam tahun yang lalu, kapal layar panca warna. Tak kala itu aku masih anak ingusan, biarpun tidak pernah berhadapan, pasti juga pernah kau lihat dari jauh, aha, betul siow kongcu, betul tidak seruban loh hujin. Betul, memang ku tahu kamu pasti kenal diriku, ujar siow kongcu dengan tertawa. Ai, siow kongcu, antara kita tidak ada permusuhan apapun, janganlah kau bikin susah padaku, kasihan, kasihanilah kepada nenek kriyot ini, selama nyatakan aku lupakan budi kebaikanmu, tiba-tiba siow kongcu menghela nafas, jika kau mau pergi, dengan sendirinya takkan aku rintangimu. Cuma, ai, kalau ada kesempatan baik di depan mata, kan sayang jika kau tinggal pergi begitu saja? Kesempatan baik ban loh hujin menegas dengan mata, terbelalak. Kesempatan baik apa maksudmu siow kongcu berkedip-kedip, apakah kau ingin mengalahkan pui po giyok ha, perbuatan yang membanggakan begitu masakah tidak mau? Cuma, cuma untuk mengalahkan rasa cilik itu masakah begitu gampang, asalkan aku beritahukan suatu rahasia padamu, tentu kamu akan tahu bukan pekerjaan sulit untuk mengalahkan rasa cilik itu dan dapat dilaksanakan siapapun, hah, rahasia apa seruban loh hujin kegerangan? Lekas katakan, rahasia apa? Wah, suan putri yang baik, Lekas katakan padaku, memang sudah lama aku benci rasa cilik itu, betul, dia memang rasa cilik yang mahal licin. Sebab itulah meski sekarang dia kelihatan gagah perkasa, padahal segenap kufunya sudah punah, oh, apa betul tentu saja betul. Buat apa aku bohongimu sekaligus? Ban loh hujin menjejalkan empat potong manisan ke mulut sehingga tidak sempat tertawa, gumamnya, aha, bagus, lihat saja kira bagaimana aku bereskanmu sekali ini, tapi ingat, kamu hanya boleh mengalahkan dia dan dilarang mengganggu seujung rambutnya, kalau tidak. mendadak lenyap tertawa siau kongcu dan menepuk sekenanya gunung-gunungan di sampingnya. Ban loh hujin tidak mendengar sesuatu suara tapi sebagian gunung-gunungan itu mendadak rontok, sungguh tenaga pukulan lunak yang maha sakti. Keruan air muka ban loh hujin berubah pucat tanyanya dengan suara gemetar, kenapa tidak boleh mengganggu dia? Tentu saja ada alasannya, tapi kau pun tidak perlu tahu, terlebih jangan membocorkan rahasia ini. Kalau tidak, hendaknya kamu jangan menyesal nanti, siau kongcu tidak mengucapkan kata-kata keras, namun ucapannya cukup berwibawa dan membuat ngeri orang, nenek licin dan licik semacam ban loh hujin juga mengkirik dibuatnya. Ai, siau kongcu jangan khawatir, tidak nanti nenek terbuat yang tidak-tidak, kata ban loh hujin.